Hei pejuang kurus, mau tanya dong, menurut kamu air dingin bisa bikin gemuk atau kurus? Kira-kira apa jawabannya menurut studi terbaru ya? Hei perkenalkan, saya Dr. Susantian, misi saya dalam membantu kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara pendidikan kesehatan, susantikan, dan finansial. Beberapa tahun belakangan terakhir ini, menarik banget ada studi yang menunjukkan bahwa ternyata air dingin bisa membantu kita untuk heat up metabolisme. Artinya, air dingin bisa membantu kita untuk meningkatkan metabolisme. Karena dengan adanya air dingin yang masuk ke badan kita, maka badan kita berusaha untuk menyeimbangkan suhu. Nah, yang dipakai untuk heat up metabolisme atau memanaskan metabolisme kita adalah brown fat. Yang sebelum tahun 2009, katanya lemak berwarna coklat ini hanya ada pada bayi, tapi ternyata orang dewasa juga punya loh. Dan brown fat ini ternyata bisa memangkas yang namanya white fat. Jadi buat kamu yang suka minum air es, menurut studi terbaru, gak apa-apa. Malahan bisa bantu kamu katanya untuk meningkatkan metabolisme, meskipun sedikit aja. Dan kalau kamu berendam di kolam air dingin pun, hasilnya seperti itu. Kalau kamu mandi dengan air dingin pun, katanya seperti itu juga. Jadi mulai sekarang siapa nih yang mau mandi air dingin, berendam air dingin, atau minum air dingin? Tapi minum air dinginnya gak pake gula ya. Thank you so much for watching this video. Saya Dr. Santian, dan salam sehat. Terima kasih telah menonton!